Sebanyak 50 ton tepung porang hasil dari petani di Kabupaten Probolinggo akhirnya berhasil diekspor ke negara Tiongkok. Ekspor perdana diharapkan petani setempat semakin memperluas lahan menanam porang. Di Kabupaten Probolinggo ada sekitar 400 hektare lahan ditanami porang. Kabupaten Probolinggo mempunyai wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayah dataran rendah rata-rata ditanami padi, tembakau, bawang merah, dan jagung. Sejak 15 tahun terakhir, petani yang berada di wilayah perbukitan atau dataran tinggi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, mulai membudidayakan tanaman porang. Hingga akhirnya pada tahun 2023 ini mereka berhasil memanen secara maksimal. Porang yang ditanam petani dibeli oleh perusahaan pengelolaan porang yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk dijadikan tepung. Tidak tahun tanggung, setiap kilogramnya dihargai 3.500 rupiah. Puncaknya pada selasa suri kemarin, tepung porang hasil petani Probolinggo akhirnya berhasil diekspor ke negara Tiongkok. Pada ekspor perdana ini tercatat 50 ton tepung porang yang dikirim. Norsiah Amiruddin, Direktur PT Probolinggo Big Power, mengatakan ekspor tepung porang ini merupakan perdana dilakukan. Pihaknya harus mengikuti protokol sesuai yang diharapkan pasar Tiongkok, salah satunya pengurusan disertai lahan yang harus dipenuhi oleh pabrikannya agar bisa bersaing di pangsa pasar negeri Tirai Bambu. Yang kita lakukan adalah pendekatan kepada petani, meyakinkan mereka bahwa porang ini potensinya cukup besar. Jadi kita juga mendampingi untuk mendapatkan kualitas undi yang bagus. Untuk itu kita juga harus mengikuti protokol sesuai yang diharapkan pasar Tiongkok, seperti pengurusan regresasi lahan. Jadi dari sini mungkin petani kita masih awam, sehingga kita sebagai pabrika harus tetap untuk men-support petani-petani ini agar lebih nilai atau kualitas barangnya itu bisa diajak untuk bersaing ke pasar hidup. Ada perkataan yang dikirim, Bu? Untuk hari ini yang kita kirim 50 ton tepung porang. Itu ada berapa kelompokannya yang sudah diajak? Kita ada 400-500 hektare yang mempunyai PHP. Untuk harga porang? Sekarang untuk harga sekarang Rp3.500. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggaben mengatakan ekspor porang ke Tiongkok pertama kali dilakukan. Itu pun harus ada persyaratan yang ketat dari pembeli di Tiongkok. Sebenarnya porang ini kan sudah lama kita ekspor ya, tapi markernya kan bukan hanya satu-dua negara, tapi banyak negara. Nah, untuk hari ini kita melihat bahwa ada peluang kita akan melakukan ekspor untuk tepung porang. Lama ini kan kita mengekspor dalam bentuk chip. Oke, nah untuk bisa menembus ke pasar China itu sebenarnya tidak mudah. Nah, perlu kita sepakati namanya protokol. Nah, ketika teman-teman karantina melakukan komunikasi dengan GACC China itu, disepakatilah bahwa sesungguhnya kita Indonesia sudah bisa dibuka untuk ekspor ke China di 2023 ini. Nah, kita coba mengedukasi teman-teman pelaku usaha, mengundang pelaku usaha supaya melihat ada peluang dan terbuka pasar ke China ini. Nah, jadi PT Probo Linggo Power ini salah satu yang kita undang untuk siap mengirim barangnya ke China. Dan tim China juga melihat Probo Linggo Power ini siap baik dari segi kualiti maupun juga kuantitinya. Nah, itu. Jadi ini kalau yang itu tepung ini yang pertama sejak COVID-19, jadi di 2023 ini ini pertama. Dan kita harapkan ke depannya juga yang dikirim itu bukan hanya chip saja, tapi juga produk-produk olahan berikutnya. Nah, nanti kan ini sebenarnya produk intermediate. Kita minta ke depannya itu selain tepung juga, di sini kita bangun juga pabrik olahan berbasis tepung porang, misalnya produk-produk makanan dan sebagainya. Diharapkan ke depan tidak hanya chip atau tepung porang yang diekspor, juga produk olahan lainnya. Di Kabupaten Probo Linggo tercatat ada sekitar 400 hektare lahan yang ditanam di porang. Dari Probo Linggo, Farid Fahlevi, JTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.